Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Science Class with Bunda Hattie Good morning my students, how are you today? Hopefully you are always healthy and happy Today we are going to learn about environment But wait, before we start our lesson today, let's pray Basmallah first Bismillahirrohmanirrohim Okay, please prepare your book and your stationery Are you ready to learn? Okay, that's good So, here we go Like I said before, that today we are going to learn about environment So, do you know what about environment? Apakah anak-anak tahu apa itu lingkungan? Okay, it is a good answer So, environment is everything is outside from individual Jadi, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di luar individu In environment, there are two main components There are biotic components and biotic components Jadi, di dalam lingkungan itu terdapat dua komponen utama Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Komponen biotik itu merupakan komponen hidup atau terdiri dari makhluk hidup Diingat-ingat ya, biotik berarti hidup Contohnya, misalkan manusia, hewan dan juga tumbuhan Sedangkan, untuk komponen abiotik itu merupakan komponen tak hidup Atau terdiri dari benda-benda tidak hidup Sesuai dengan namanya ya A berarti tidak Biotik berarti hidup Jika digabungkan, abiotik berarti tidak hidup Contohnya, ada udara, air, tanah, dan juga sinar matahari Lalu, apa ya bedanya lingkungan dengan habitat dan juga ekosistem? Pasti anak-anak semuanya sudah pernah mendengar tentang habitat dan juga ekosistem ya Adakah yang bisa menjelaskan? Oke, let's discuss about it Yang pertama adalah habitat Habitat merupakan tempat organisme hidup dan berkembang biak Di dalam habitat ini harus ada air, harus ada makanan, dan juga harus ada ruang yang cukup Agar makhluk hidup itu bisa tinggal Nah, jika ada salah satu komponen saja yang tidak terdapat dalam habitat itu Maka tidak bisa dikatakan bahwa tempat itu merupakan habitat organisme untuk hidup dan berkembang biak Misalkan habitat hutan primba Nah, di dalam hutan primba itu pasti ada air, pasti ada makanan, dan pasti ada ruang yang cukup Untuk makhluk hidup itu bisa tinggal dan hidup di dalamnya Lalu, apa ya yang disebut dengan ekosistem? Hmm, pasti anak-anak sudah sering sekali mendengar yang namanya ekosistem Tapi, tahukah anak-anak apa ya arti sebenarnya dari ekosistem itu? Ada yang bisa menjelaskan? Great, jadi ekosistem itu merupakan interaksi antara organisme dengan lingkungannya Ilmu untuk mempelajari tentang ekosistem itu dinamakan dengan ekologi Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya antara lingkungan, habitat, dan juga ekosistem Sangat mudah sekali ya, jangan lupa untuk terus belajar Itu tadi adalah penjelasan bunda berkaitan dengan lingkungan Bunda harapkan anak-anak semuanya paham dengan penjelasan bunda Karena bunda yakin semua anak keladang itu hebat Oke, sebelum kita selesai hari ini, mari kita berdoa hamdalah bersama Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you bye bye